JK merupakan sosok vital atau kingmaker dibalik majunya Anis Baswedan di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Melihat kedekatan relasi antara JK, Anis, dan Erwin Aksa, patut diduga bahwa isu Anis yang memiliki hutang piutang kepada Sandiaga adalah bagian dari desain politik yang diarahkan untuk kepentingan politik Anis Baswedan. Tindakan Erwin Aksa yang membuka masa lalu hutang Anis tidak mungkin ditujukan untuk menjatuhkan anak didik politik dari pamannya yaitu JK. Sahabat Kanal 3, dalam dua pekan terakhir ini, sejumlah pihak mulai membuka satu persatu jejak politik masa lalu bakal calon presiden dari Partai Nasdem, yaitu Anis Rasid Baswedan. Belum rampung urusan perjanjian politik yang ditandatangani oleh Anis Baswedan untuk tidak maju menjadi capres, kini mantan Gubernur DKI Jakarta ini kembali diterpah isu yang tidak sedap. Kali ini tentang isu perjanjian hutang piutang antara Anis dengan mantan wakil gubernurnya di Pilkada 2017, yaitu Sandiaga Salahuddin Uno. Ternyata, demi melancarkan ambisi politiknya untuk mendapatkan kursi nomor satu di DKI Jakarta, Anis Baswedan rupanya membuat sejumlah perjanjian-perjanjian politik. Sebelumnya, Sandiaga Uno telah terlebih dahulu membongkar adanya perjanjian politik antara Anis, dirinya, dan Prabowo Subianto, ketua umum dari Gerindra. Kali ini, giliran wakil ketua umum Partai Golkar bidang penggalangan strategis Erwin Aksa yang membongkar jika Anis Baswedan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sempat terlibat soal hutang piutang. Hal ini diungkapkan oleh Erwin Aksa di dalam kata YouTube Akbar Faisal Uncensored yang diunggah pada hari Sabtu tanggal 4 Februari kemarin. Seperti kita ketahui, Anis dan Sandiaga merupakan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut pertanding dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Erwin Aksa, yang merupakan salah satu tim sukses pasangan Anis Sandi di Pilkada Jakarta 5 tahun lalu, menceritakan bagaimana perjalanan proses pilkada saat itu. di mana untuk melakukan kampanye tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Pada awal putaran pertama, logistik dari Anis sangatlah susah untuk membiayaan kampanye dan pemenangan Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Sementara yang memiliki logistik itu adalah Sandiaga Uno. Pada saat itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, mengusulkan agar Anis dan Sandi membuat perjanjian politik terkait pembagian kerja ketika nantinya akan menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian, Anis Basmedan terlibat hutang kepada Sandiaga dikarenakan tidak memiliki cukup dana. Tak sampai di situ, Erwin juga mengatakan bahwa uang yang dipinjam oleh Anis sebesar 50 miliar rupiah. Uang tersebut digunakan untuk kebutuhan melancarkan logistik dalam memenangkan Pilkup DKI 2017. Surat perjanjian hutang-pihutang ini kemudian disusun oleh Rikrik Rizkyana yang merupakan pengacara dari Sandiaga saat itu. Dua isu masa lalu politik Anis yang muncul di publik patut kita waspadai sebagai manuver dari pihak pendukung Anis Baswedan. Seperti yang diungkap oleh Erwin Aksa mengenai hutang Anis ke Sandi yang nilainya hingga mencapai 50 miliar rupiah dan perjanjian politik di Pilkada DKI Jakarta lima tahun lalu antara Anis dengan Prabowo Subianto. Meskipun Sandiaga tidak mengungkap secara jelas apa isi perjanjian politik antara Anis dan Prabowo, akan tetapi sejumlah pihak menduga bahwa isi perjanjian tersebut adalah larangan bagi Anis untuk memaju ke pemilihan presiden atau pilpres apabila Prabowo juga masih mau maju di pilpres. Dalam politik, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Apakah pernyataan dari Erwin Aksa dan Sandiaga Uno ini lantas mendegradasi nama Anis sebagai bakal calon presiden 2024? Justru tidak, malah sebaliknya. Jika kita analisa lebih mendalam, isu Anis yang masih memiliki hutang 50 miliar ini pertama kali diungkap di PopCase Akbar Faisal Uncensored bersama dengan narasumber Erwin Aksa yang tayang di Youtube pada hari Sabtu kemarin. Erwin Aksa merupakan keponakan dari Yusuf Kala. Ibu dari Erwin Aksa adalah Haja Ramlah Kala yang merupakan adik gandung dari Yusuf Kala atau yang biasa kita panggil JK. Kita tahu bahwa relasi antara JK dengan Anis sudah terbangun sejak lama. Sebagai seniornya di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMP, JK dapat dikatakan sebagai mentor politik dari Anis. JK merupakan sosok vital atau kingmaker dibalik majunya Anis Baswedan di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Melihat kedekatan relasi antara JK, Anis, dan Erwin Aksa, patut diduga bahwa isu Anis yang memiliki hutang-piutang kepada Sandiaga adalah bagian dari desain politik yang diarahkan untuk kepentingan politik Anis Baswedan. Tindakan Erwin Aksa yang membuka masa lalu hutang Anis tidak mungkin ditujukan untuk menjatuhkan anak didik politik dari pamannya, yaitu JK. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam politik. Semua tindakan sudah diperhitungkan keuntungannya secara politik. Apa keuntungan yang didapatkan oleh Anis Baswedan dari merebaknya isu hutang-piutang ini? Dengan terbongkarnya Anis yang masih memiliki hutang 50 miliar rupiah kepada Sandiaga pasca ia tidak lagi menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, ini memberikan kesan bahwa seolah-olah Anis tidak terafiliasi dengan cukong, pembandar, apalagi oligarki. Dan seolah-olah ia bersih dari dugaan tindak pidana korupsi selama ia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Disinilah logika publik dimanipulasi. Anis sebagai seseorang yang sederhana masih memiliki hutang yang belum terbayarkan. Padahal ketika ia menjabat sebagai gubernur, ia bisa saja dengan mudahnya menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan uang sedilai 50 miliar dan melunasi hutangnya. Apa yang hendak ditunjukkan ke publik adalah, Anis ini tidak melakukan korupsi. Di tengah gencarnya desakan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memeriksa keterlibatan mantan Menteri Pecatan dalam beberapa kasus dugaan korupsi di negeri ini, tiba-tiba saja kita disajikan dengan isu hutang piutang Anis. Kemunculan isu ini dimaksudkan untuk membersihkan nama mantan Menteri Pendidikan ini dari segala keterlibatannya di beberapa kasus dugaan korupsi, seperti dugaan korupsi dalam adang balap formulai, dugaan korupsi bansos DKI tahun 2020, dan dugaan korupsi pengadaan tanah dimunjuk. Kuntungan lain yang didapatkan oleh Anis adalah, seolah-olah ia sedang terjalini dan menerima serangan politik terbuka dari pihak lawan untuk menjegal dirinya maju ke kontestasi Pilpres 2024. Anis akan mendapatkan manfaat elektoral sebagai orang yang terjalini. Masyarakat kerap bersimpati kepada mereka-mereka yang dianggap terjolimi. Ia akan dianggap sebagai korban politik. Saya berharap masyarakat perlu untuk tetap jernih dan tidak terpancing dengan usulan, wacana, ataupun pernyataan-pernyataan kontroversial dari para politikus di tengah keriuhan tahun politik menjelang pemilu 2024 ini. Jangan gegabah dalam menyikapi setiap pernyataan dari tokoh politik menjelang pemilu. Bersama saya Yanti, Don't be silent majority. Speak up! Terima kasih telah menonton!